Guys, bikin wallpaper HP yang lucu yuk Ini aku mau gambar pakai Medibank Paint yang free Pertama, klik new canvas, terus edit Kalian bisa tentuin ukurannya berapa Kalau aku 2000x2000, DPI-nya 300 Supaya nanti kalau di print itu gambarnya nggak pecah Klik OK, terus create deh Pilih kuasnya dulu, klik yang palette di sebelah kiri itu Aku pilih yang lid pencil B Terus warnanya ditentuin sama correction-nya Biar gambar kita tuh nggak mencong-mencong gitu Ini aku udah siapin sketsa kucingnya Tapi ini aku ubah lagi sih Ini bikin sketsanya aku cepetin aja ya Biar durasinya nggak kepanjangan Jadi kalian itu kalau misalnya mau melambatkan videonya Bisa klik titik 3 di pojok kanan atas Kemudian pilih playback speed Nah, disitu terserah kalian mau pilih yang mana Biar lambat, oke Setelah gambar sketsa beres Sekarang waktunya mewarnai Jadi aku sebelumnya udah siapin palette gitu ya Caranya adalah Klik gambar double kotak gitu ya Di sebelah kiri Klik tanda plus Select an image to P palette yang mau dimasukin Klik set Terus untuk warna aku juga mau bikin Layar sendiri gitu Aku biasanya bikin layarnya di bawahnya sketsa ya Biar garisnya itu masih kelihatan Biar nggak bingung kasih nama layarnya Untuk tahap pewarnaan Jangan lupa correctionnya itu dikurangi sampai 0 ya Supaya kita tuh mewarnai nya nggak berat gitu Kayak beban kehidupan Terus ini aku mau warnainnya Pakai Brushnya itu Pakai yang oil pastel ya Lalu untuk mengembangkan Ngerapihin garis-garis luarnya gitu Aku pake Brushnya Lead pencil bee lagi ya Terus nanti Kalau mau ngeruncingin Yang rock Dari daunnya ini Tinggal pakai Penghapus Aku mau warnainya itu Brushnya nggak cuma pake oil pastel ya guys Kadang aku pake Lead pencil bee Kadang watercolor Itu Terserah Kita aja sih Senyamannya gimana Kamu bisa Coba-coba Brush kamu Mana yang bikin kamu nyaman Itu deh yang kamu pake Kalau bisa Kita ngewarnainnya itu Buat layarnya itu beda-beda ya Jadi kayak misalnya Warna dasar kucingnya Itu di layar yang Satu Misalnya Terus shading kucingnya Yang lebih tua gitu Di layar yang dua Terus yang Rock daun Sama gelang-gelang daun ini Di layar yang ketiga gitu Supaya nanti Kalau misalnya salah Kita ngepusnya tuh enak Jadi nggak terhapus Semuanya gitu Menggambar itu adalah art Dalam art Nggak ada ketentuan Harus begini Harus begitu Jadi kita tuh Waktu ngegambar itu Sesuka-suka kita Intinya kalian harus Coba-cobain brush Coba-cobain warna Kalian pengen Tekstur gambar kalian tuh Kayak gimana Kalian Pake yang senyaman kalian Gambar kita itu Nggak harus sama Dengan orang lain Karena Semua orang itu Diciptakan berbeda-beda Iya nggak? Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati Backgroundnya 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 ini aku Bikin kayak di Hawaii gitu Kali ya Karena kostumnya dia kan Kayak pake Rock daun Dan Aksesorisnya gitu Jadi Aku bikinnya kayak di Hawaii gitu Intro Terima kasih telah menikmati 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 selamat menikmati cara menduplikit si bunga ini adalah klik tanda double kotak klik titik 3 di pojok kanan bawah lalu klik duplikit jadi deh lalu kalau misalnya kalian mau pindahkan objek ke depan objek lainnya atau ke belakang objek lainnya caranya klik double kotak tadi itu yang di bawah palet lalu klik layarnya objek yang mau kalian pindahkan tinggal layarnya itu kalian naik turunkan aja lewat panah di bawah itu yang dekatnya gembok ke bawah atau ke atas gitu oh iya kalian jangan lupa ya setiap gambar itu kalau misalnya udah selesai gambar beberapa objek langsung klik save selamat menikmati 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 nah tinggal dijadikan wallpaper hp deh lucu kan nah guys thank you banget yang udah nonton kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau DM aku di instagram nanti aku sertakan di description box jangan lupa subscribe and see ya